Intro Dirumorkan ke PSI Semarang, Backlog Angkat Suara Boss PSI Semarang Yoyo Sukawi beberapa hari yang lalu mendadak menggemparkan para pencinta sepak bola di sosial media. Pasalnya Yoyo Sukawi mengugah foto Backlog serta agengnya Agi Ekaresi di akun Instagram miliknya pada selasa 12 April lalu. Sontak saja, unggahan pria yang juga menjabat anggota DPR RI itu langsung jadi sorotan warganet. Tak sedikit dari mereka yang berharap Backlog bisa bergabung ke PSI Semarang bersama Taishi Marukawa dan Carlos Fortes. Dilansir dari Transformat, Backlog saat ini memiliki nilai jual yang cukup besar yakni kisaran 7,82 miliar rupiah dan masih terikat kontrak beberapa tahun dengan Persibandu. Melalui Instagram pribadinya, Mark Clark menegaskan bahwa dirinya tidak akan pergi dan masih setia membela klub Jawa Barat tersebut di musim depan. Aku tidak akan pergi kemanapun. Kata Backlog dalam keterangan tertulis sembari membubukkan emotikon hati berwarna biru. Begini nasib Flavio Beck Jr. PSI Semarang kelebihan pemain asing dan Cefokwoslah yang menjadi korban pertama. Kini tersisa lima orang, jumlah tersebut pun melebihi kuota asing dalam satu klub. Sesuai aturan, dalam satu klub hanya diperbolehkan empat pemain asing yang terdiri dari tiga non-Asia dan satu Asia. Mereka yang tercatat sebagai pemain asing PSI Semarang selain Marukawa dan Fortes yakni Jonathan Catalana, Willis Costa, dan Flavio Beck Jr. Semuanya saat ini masih terikat kontrak sehingga PSI Semarang tidak bisa serta-merta untuk melepas salah satu dari pemain lamanya untuk menghindari sanksi dari FIFA. Dilansir melalui kanal Youtube CEO PSI Semarang Yoyo Sukawi disebutkan bahwa Flavio lah pemain yang dipilih untuk dipinjamkan. Flavio akan kita pinjamkan karena masih ada kontrak. Pemain bola itu tidak seperti karyawan biasa. Sudah dikontrak jangka panjang ya harus diselesaikan kontraknya. Tegas Yoyo. Hal itu dilakukan agar PSI Semarang tidak diberikan hukuman. Tentu kita tidak mau PSI S dihukum macam-macam seperti tidak boleh mendaftarkan pemain asing atau tidak boleh ikut liga. Solusinya Flavio. Kita pinjamkan. Katanya lagi. Terima kasih telah menonton!